Ya lor, ketemu lagi di channel Farid Putra Motor Hari ini kita kedatangan Mitsubishi Canter 110 PS Van atau mobil minibus Dari Mojokerto, Kerian Dan kendalanya itu masih standar Gak ada kendala, cuma orangnya cuma minta dientengin aja Kalau kilometernya masih 53 ribu Mobilnya baru dapat, second Dan suaranya itu kurang enak, kurang pas, masih sembah Suaranya masih enak, kita cuma setting clap, nozzle kita tes Dan nanti kita naikkan RPM-nya, kita lihat untuk load adjusternya gimana Dan untuk asapnya kurang Kita lihat asapnya Untuk asapnya kurang, nanti kita akan setel Kita setel semua Kita setel seperti mobil truk Karena mesinnya sama, tapi cuma 110 PS Oke lor, kita potar dulu Untuk mesinnya kita cek untuk setelan clap, load adjusternya juga Dan yang lainnya Ini sudah kita buka untuk valve-nya Setelan setelan, setelan untuk turbo-nya disini Kita bawa dulu, kita bawa dulu Kita setting Seperti angen-angen saya Nanti clap-nya kita setting juga Terus untuk nozzle-nya tadi itu satu Ada yang kurang bagus, tapi kita bersihkan Sudah bagus dan tekanannya terlalu tinggi Jadi kita turunkan tekanannya Ini nozzle-nya ya lor Fuel load adjusternya sudah kita setel Terus untuk RPM-nya sudah kita tinggikan Nozzle-nya pun juga sudah Tinggal kita setting untuk clap-nya Dan ini tinggal pasang nozzle Kita cek untuk clap-nya dulu Ini adalah top 4 Jadi penyetelannya disini Ini longgar ya lor Terlalu longgar Ini ukuran 40 itu longgar Nah ini ukuran 40 Kita ratakan 40 Kita coba ukur 50 Ini pun 50 Agak longgar juga Ini terlalu longgar Ini enggak masuk Ini 50 masuk Jadi setelannya enggak rata Kita ratakan jadi 40 semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati Oke udah 40 rata tinggal kita topkan satu dan penyetelan selesai terus lanjut untuk pemasangan nozzle dan test drive dan Jackson maksudnya Oke udah beres udah kita setel semua untuk clap nozzle full fuel load adjuster juga di RPM di bawahnya untuk guvernor nya udah kita setel terus nanti kita coba hidupkan dan kita coba tengok asapnya dan untuk mobil ini enggak kita setel terlalu suaranya yang kering ya lor soalnya mobil penumpang butuh kenyamanan dan suara agak senyap jadi ini setelannya masih standar untuk pospom enggak maju mundur untuk pengapian cuma kita setel view load adjuster dan nozzle juga kelep aja dan RPM nya juga kita naikkan di per gubernurnya Oke kita coba hidupkan setelan nah ini ya lor kalau ini enggak ada vakum untuk idle up di AC jadi ini RPM nya agak besar ada di RPM 9 nanti kalau terlalu besar kita kecilkan dan ini adalah hasil dari suaranya suaranya tetap kita kasih untuk yang suara original setelan nol jadi enggak terlalu kasar kayaknya ini RPM nya terlalu besar nanti kita kecilkan ini kita tengok dulu untuk asapnya kalau tadi enggak ada asap terlalu irit ya lor das atasnya kurang kita lihat dulu yo guys oke untuk asapnya udah cukup karena buat kerja nanti kalau terlalu hitam boros nggak ada sisanya ya ya lor cuma beli solar aja ini tinggal kita bersihkan untuk mesinnya biar lebih bersih dan kelihatan dutupin jangan lupa like dan subscribe di generasi putra motor untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi kritikan saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sub indo by broth3rmax